Apakah yang terjadi kali ini, Mama Anita kembali berulah lagi. Ia sengaja memberhentikan mobil yang dikenarai oleh Ken, Maudie dan Papa Arga, hingga membuat Ken hampir saja menabrak dirinya. Mama Anita memfitnah Papa Arga kalau dirinya telah mempengaruhi Maudie agar menjauh dari dirinya. Tentu saja Maudie langsung menyangkal tuduhan Mama Anita terhadap Papa Arga, karena Papa Arga tidak pernah mempengaruhi Maudie untuk menjauhi Mama Anita. Mama Anita akan melakukan apa saja bila tidak sesuai dengan keinginannya, dan bila sudah berhubungan dengan uang, maka semuanya akan dinyatakannya halal. Kira-kira apakah yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan keseruan ceritanya di Sineternal Lobstory hanya di ECTV, dan Mimin pastinya akan update terus infonya di sini. Terima kasih.